Pemirsa 6 orang tamu Wisma di kota Tembilahan Kabupaten Indra Gilihir Riau tewas setelah tempat yang mereka tempati terbakar. 6 korban ditemukan petugas berada di pojok bagian belakang Wisma. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan identitas 6 orang korban tersebut. Gobaran api yang membakar sebuah Wisma di kota Tembilahan Kabupaten Indra Gilihir Riau ini akhirnya padam setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku dengan menerjunkan 3 mobil pemadam. Usai dilakukan pendinginan, petugas pun kemudian memeriksa bagian belakang Wisma dan menemukan 6 orang tewas di pojok Wisma. Menurut Kabupaten Humas, Pol Daryok, Kombes Polsunarto, berdasarkan saksi mata, api muncul dari depan dan langsung membesar serta menghanguskan Wisma tersebut. Korban diduga tak bisa menyelamatkan diri karena terjebak kobaran api. 6 orang tersebut adalah pengundi dari, apa namanya, penyewa dari Wisma tersebut. Berarti perubahannya terjebak? Iya, terjebak di belakang karena Wisma itu sendiri jalan keluar masuknya hanya satu di depan. Guna memastikan penyebab kebakaran, tim forensik Inavis Pol Daryok turun ke lokasi. Selain itu, polisi pun juga menggunakan alat IPS atau Identification Portable System yang terkoneksi dengan data kependudukan Disduk Capil untuk mengetahui identitas korban melalui sidik jari korban yang tewas tersebut. Dari Tembilahan Riau, Yusuf Marpaung, INews Ploporkan.